Yang sebelah kiri itu negatif semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berkesempatan untuk keluar Jakarta sekali-sekali Kita sekarang udah ada dimana nih Ip? Di salah satu rumah tua di daerah Yogyakarta Kita gak bisa bilang tempatnya Karena request dari yang pemiliknya untuk tidak disebutkan Dan kita memang juga menghormati pemilik lokasi Dan ini juga tolong buat teman-teman yang bikin vlog juga Tolong ikut menjaga juga Jadi kalau misalnya mau izin, tolong izin yang proper Dan ikut menjaga lokasi Karena kan yang disitu ada yang punya, ada yang jaga Kita langsung aja masuk Permisi pak Assalamualaikum Saya Sarah, ini suamiku Demian, ini Wisnu Bisa saya bantu? Kami mohon izin mau syuting disini pak Tanya bapak dengan bapak siapa pak? Nama saya pak Nono Pak Nono Pak, boleh gak sih diceritain sedikit ke teman-teman yang lagi nonton nih Sebenernya ini tempat apa sih pak? Ini tempat wisata mbak Karena disini sudah termasuk desa wisata Rumah ini cagar budaya Oke Terus rumah ini saya bersihkan, ini uri-uri Biar bisa dilestarikan Bisa untuk wisata Setiap dari luar daerah Jogja itu banyak sekali yang datang disini Setiap satu minggu itu banyak banyak foto-foto selfie Atau pre-wedding atau foto model Oh banyak Ada pre-wedding disini Ada juga, tapi ya sering kena juga Sering kena apa tuh pak? Sering kesurupan pak Ini pak, berarti kan tempat ini lumayan aktif ya pak ya? Iya Aku sedikit mau bertanya nih pak Tadi saya sempat masuk Sebelumnya kan saya lihat di dalam Ini ada kayak di pohon, digantung mainan Terus ada boneka-boneka yang ada disini semua Itu misalnya ada yang masuk tertentu atau memang hanya pajangan? Karena kalau anak kecil biar pandangannya ke itu Jangan kesini Karena yang di dalam itu senang Yang Simba itu Senang anak-anak Oh Aduh akhirnya menjawabkan masa itu Nanti kalau anak kecil masuk Biasanya diikuti Sampai rumahku Oh jadi Nangis anak itu rewel Nangis terus ketakutan Akhirnya Setelah dicek Simba ikut Tapi tuh Bukannya mengganggu Tapi Hanya karena senang aja Ya emang suka gitu ya Menarik Menarik Oh iya iya Karena saya juga lumayan Perhatiannya teralih Ini kok banyak mainan Apakah ada tujuan tertentu Ternyata tadi tuh Supaya anak kecilnya kesana Ngelihatnya kesana Karena anak kecilnya malah Jadi Simbahnya jadi senang Terus Apa ya Main lah Kayak main Terus ada cerita apa lagi nih pak Yang baru-baru ini terjadi Boleh gak sharing sedikit Kalau belum lama ini Pertengahan Bulan kuasa itu Ada gojek Itu mengantar Gohut Tanya mbak Yang punya rumah itu Rumahnya mbak Sumi itu mana Mau apa mas Mau ngantar Gohut Mau makanan gitu Akhirnya dijawab Kalau mbak Sumi itu bukan manusia Mbak Sumi itu penunggu Penunggu Oh Akhirnya ya dia Kembali lagi Setelah itu Satu minggu lagi Pas Perjadiannya tuh Seminggu Satu minggu Nah Yang dua kali Mau menjemput Mbak Sumi Datang Terus akhirnya yang ditanya Mbak Vita nama Mbak Vita Mbak Vita Ditanya Tanya Rumahnya mbak Sumi itu mana Lah mau apa mas Ini saya mau Suruh menjemput Menjemput Mbak Sumi Suruh menjemput Mbak Sumi Itu betul-betul Kejadian nyata Ada buktinya Ya masih Oke Setelah itu Dikasih tahu Bahwa Mbak Sumi Bahwa Mbak Sumi itu Bukan manusia Akhirnya ya Belum suka Berarti si Mbak Sumi itu Memang yang penunggu disini Memang sudah lama Ada-ada Simbah tadi Ya ini saya sebut Satu kali saja Karena Disebut rumah pocong Karena makhluknya banyak Disini Ratusan makhluk Tapi yang suka Muncul sama Mbak Sumi Nah Sering Berdiri di depan pintu Tapi ya Sosoknya Oke Iya Bagian kapan Masih putih Bersih Mbak Sumi masih utuh Bukanya masih utuh Tapi yang satu Sudah kumal Sudah jelek Ada dua Kocoknya ada dua Yang satu sudah kumal Wajahnya sudah Berusak Antara membedakan Mbak Sumi Sama teman tuh Kapan pengen Kalau Gak Sumi masih Bersih Masih suka Senyum-senyum Senyum menggoda Bukan senyum mengenakuti Enggak Senyum menggoda Oke Kami Mohon izin Boleh ya Pak Boleh Masuk ke dalam ya Pak Tadi tau gak Pas rasat aku di dalam Masuk gitu Kan aku minta Dika Sama Aji Untuk Apa yang ambil stock shot Terus katanya Bapak Tapi sebelumnya Minta maaf dulu Kalau misalnya ada yang pusing Sama mual Kalau kabari saya Jadi seremen Pak bilang Pak Mual-mual gitu Pak Enggak Karena kalau mual Kalau pusing itu Dia sudah deket Oh iya iya Kalau bertahan di dalam Nanti Dua menit Tiga menit Satu Itu sering Terus satu minggu sekali Pasti ada yang kesurupan Pasti ada Tapi yang sering cewek Oh iya Oke Jauh hati-hati ya Krih Cowok Pak Cowok Kalau disini Kalau gak pandang bulu Kalau marah Asal Oh gitu Bisa yang menyebabkan marah Karena gak sopan Kan agak sopan Pintu saya kunci Anak-anak Manjat Manjat Pak jangan Pak Ini loh Kalau dipanggil itu Kalau siang Cuma membawa bau asal Baunya nanti Angir atau amis Atau wangi Atau bagaimana Nanti yang datang siapa Saya tahu Datang siapa Tapi cuma bau asal Jadi saya nunggu di luar aja Gimana Mbak Asal Iya dong Itu dong Kan udah Kalau bareng-bareng malah Gak apa-apa Mau tunggu di luar aja Ip Saya sendiri kalau di luar Masalah ya Yaudah Masuk yuk Kenapa Ji Pusing ya Hehehe Assalamualaikum Apa yang rasanya Aku rasanya penuh banget sih Penuh Penuh banget Yang sebelah kiri itu Negatif Yang sebelah kiri Yang kiri Karena saat tutup Itu sering terjadi Kalau orang masuk Tidak juga Oh gitu Tapi mungkin Karena gini ya Pak Kalau misalnya Kenapa jadi rame Mungkin sebelumnya juga Gak rame gak sih Karena kosong Jadi Mereka Eh ada tempat enak nih Gitu Jadi kayak ngumpul gitu ya Pak Bisa cukup Tapi yang sebelah kanan Baik semua Oh Karena ada dua ruangan ya Pak Ini makanannya Oke Kita boleh ke arah sini Ini bagus banget loh Ini tempatnya Ya emang agak pusing Aku disini Disini Udah Melihat sesuatu gak Aku mohon izin ya Pak Aku mau melihat Boleh ya Pak ya Huh Gia pusing nih Ada siang loh Ji Ehm Wow Oke Ini coba ya Aku akan menceritakan Apa yang aku lihat Supaya pada gak bingung Yang bermunculan itu banyak Aku ngelihat kayak Badan ular Tapi gak ngelihat atasnya Ehm Kemudian aku melihat Ada sosok perempuan Di bawah Tapi hanya bagian Ini dan kepala Di bawah Di bawah Gitu Tapi aku Gak ngelihat badannya Ada lagi sosok yang Salah satu sosok yang Cukup Solid yang aku lihatnya Ini adalah sosok embok-emban Wanitanya Berisi badannya Sanggulannya Sanggulannya Sampai kayak Aku gak tau apa itu Sanggulan apa Cuman Sanggulannya tuh kayak udah lepas-lepas gitu Di bawah Apa gini Sampai bawah sini tuh Kemenan ya Kemben Gini Gini Posisinya tuh gimana sih Dia duduk apa gimana ya Di sebelah sini Ini Ada lagi Mbah Laki-laki Pake ada janggutnya Itu di pintu Tapi gak masuk Ini karena banyak banget Jadi Aku akan coba milih Siapa yang bisa Kita ajak komunikasi Ehm Uh Pusing kayak Ini Yang Katanya terus di belakang Iya Ini Kayak mau Apa sih Ini gak apa-apa It's okay Gue padahal siang-siang nih gue Yang mana yang mau bicara ya Boleh 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 Lo dapet badannya Oke Ehm Aktifitas yang ada Ini memang Jadi semakin Pekat Jadi semakin padat itu Semenjak kosong Jadi kalo misalnya aku liat kayak ke belakang Ada beberapa yang memang sudah lama disini Nah itu yang mungkin yang akan kita cari Jadi yang Untuk list Yang pertama- pertama awal-awal Iya yang awal-awal Jadi tuh udah Udah nyampur tuh Selama 40 tahun Dan kosong itu kayak Aja yang dateng 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 Dan ngumpul Dan aku ngeliat Ada kayak Ehm Kayak Benang Apa ya Tau gak sih kalo misalnya Laba-laba itu Dia nangkep Korbannya itu Terus di Apa sih di Diliut Liat akhirnya Tapi jadinya aku kalo ngeliat kayak kepompong gitu Nah ini Aku ngeliat kayak gitu Kusut banget Itu disini Nah di dalamnya itu Kayak banyak pergerakan Kayak banyak energi yang Di Kayak gitu Kayak kita Kita kan menghormatin Yang punya tempat Eh gini aja deh Mami akan Coba ceritakan apa yang Mami lihat Kita kejar si Noni Belanda Ya Ya Ibu Ada Noni Belanda Ada Kita kejar Noni ya Ini sosok ulernya Beda dengan apa ya Sosok ular yang pernah aku lihat Karena Biasanya badannya itu Yang pernah aku ketemu itu Badannya perempuan Tapi sampai sini tuh Udah Beda Jadi kulitnya Mulai dari sini tuh Sisik-sisik Ular Kalo ini lainnya Wisno Kalo menurut Wisno ini Negatif atau Positif Gak enak kabahnya Agak gak enak Pusing Pusing Haji Semuanya pusing Coba kasih lihat anak-anak pusing Bisa aja Bisa aja Bisa aja Atau pusing Andre gak Yang pusing siapa? Deden 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 Itu yang aku ituin tuh tadi Yang aku shoot Untung aku ambil tadi Tuh Kasih lihat Kak Ji Tapi Tapi Kalo misalnya Kita Aku Mencoba untuk melihat Kedalam Sosok-sosok ini Dari mana Mereka udah tua Aku merasa mereka Juga Juga bukan Yang baru Udah lama Tapi memang Mungkin Menempati tempat ini Itu dalam Ya Berbeda timeline Dateng ya Selama 40 itu Dateng dateng Perk 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 Dari sini ya Dari sini ya Dari sini ya Mbahnya cewek ya Yuk kita sambil jalan yuk boleh Bising banget Bising banget Yuk Kita udah Dapet Gambar Pak Iya Yang sosok ular Iya Mas Bissel dapet Ini Pak Ah Betul Tidak salah Oke Omnya ya Permisi boleh masuk ya Pak ya Wangi Wanginya wangi Melati Dia Sehingga itu pakai Kalon Melati Dia bersinden Orangnya pakai pebayang Cari Belum gondek Tapi kalau bicara Utur kacanya Bukit kan Iya 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 Kalau pakai pebayang Cari Belum gondek Tapi kalau bicara Permisi Adem ya Adem Adem Tuh Mbak Beda ini suasananya beda ini adem Ini enak Pak Mas ananya Berasa Apa Di sini Sering Pengunjung Ditidurkan sama Si Mbak Karena Tidurkan lagi sewa Merasa nyaman Tidur di sini Sering Oh tidur di sini Karena Tertidur Tertidur Oh Beliau yang 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 suka anak-anak Ini Beliau ya Aku Kalau aku ya Ini yang ngeliat-ngeliat Beliau Jadi aku dibawa Aku gak tau ya Ini yang aku lihat ya Jadi ini ada kaca Ada kaca Terus ini aku gak tau Ini ada kayak Pernak-perniknya Mungkin Sebelum beliau Mau Nari Atau nyanyi Gitu Ini tuh kayak Mungkin Nekap zaman dulu ya Kaya Matrias Kaya gitu Yang kecil-kecil gitu Terus Jadi Kalau Misalnya Sebelum Mau perform Mau Tampil Kayak Ada ritual Dulu Gitu Aku gak tau ya Aku ini Barusan aku dikasih gambar itu Jadi Enggak hanya sekedar Make up ya Tapi ada Ada ritualnya ya Pak Ada juga Karena anak-anak itu suka Ritual Oke Tapi Cuman Apa ya Kalau misalnya dipikir secara lebih kaya Di depan sana tuh lebih terbuka Atasnya lebih silingnya terbuka Harusnya lebih adem Tapi disini Jauh lebih adem dibandingkan di luar Gitu Adem dimana Adem disini Di depan tuh masih adem Saya agak pusing Terus Suasanya biasa lah Begitu masuk sini Pertama kali saya rasa adem Dingin Kayak apa ya Rasanya tuh enak Betul Karena yang disini tuh suka Meng-suka Dikunjungi Mas pada Kalau yang disini Jangan Kalau disini Mas suka Didatengi Begitu Apalagi Di Dikasih doa Semua Nanti kita pasti akan doa bersama ya Pak Oh iya Oh iya Bisnu dapet ya Tapi Aku izin ya Pak ya Maksudnya aku mau coba untuk Enggak Kayak Soalnya beliau kayak ngasih Ngasih gambar terus Gitu Aku gak tau kenapa Eee Aku ngerasain ada kesamaan sedikit Mungkin Dengan Apa yang Pernah aku rasakan Eee Aku Waktu Pertama Waktu pertama kali Waktu Waktu Enggak waktu pertama kali saya menikah Itu saya pengen banget punya anak Pak Saya Eee Apa Pikiran saya itu Kalau Orang sudah menikah itu Harus langsung punya anak Terus Kita coba Kita coba Tapi Enggak Emang Enggak dikasih gitu Belum dikasih Nah Gatau kenapa saya ngerasain Beliau ini Pernah merasakan hal yang sama Tapi beliau Eee Aku gak tau ya mungkin dari meditasi atau Itu ikhlas pelajaran itu ikhlas Melepas semuanya Pasrah Gitu sih Aku gak tau ya ini aku yang aku tangkep nih Pak Sekarang gitu Aku gak tau apakah bapak pernah berdialog juga Berkomunikasi dengan beliau Tapi ini yang aku rasain sekarang Karena Beliau ngomongnya Dilepasin gitu Eee Banyak Temen-temen di luar sana juga yang Selalu Yang pernah nulis ke aku ya Tentang Eee Tekanan untuk punya anak gitu Dan Awalnya memang kan susah buat aku ya Tapi Eee Makin kesini itu aku belajar untuk Aku lepasin gitu Karena Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha Tapi kalo misalnya kita gak bisa belajar ikhlas dan lepasin itu Akan susah terus gitu maksudnya Jadi bener-bener Emang harus udah dilepas aja Terserah semesta mau bagaimana itu Gusti Allah udah punya Udah punya Rencana buat kita gitu Jadi beneran deh temen-temen Yang sedang mencoba Eee Untuk punya anak Atau Ada tekanan dari luar Untuk langsung punya anak It's okay Itu badan kamu Itu Pernikahan kalian Gak usah dibawa stress Belajar ikhlas Berdoa aja Berusaha Tapi Diserahkan kembali sama Gusti Allah Pasti Gusti Allah Tau yang terbaik buat kita Mungkin ada Ada punjuk Ada punjuk Tapi Insya Iya 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 Nanti aku Iya Aku makannya mau nyampeinnya itu aja buat ke orang-orang Aku Aku udah Masuk ke 2 tahun terakhir Udah Lebih legowo sih pak Jadi sekarang tuh udah Sebenernya kalo kita mau ya kita bisa program apa Tapi kita santai aja gitu Nanti dikasih di Di luar Iya Boleh nuk kasih liat bapaknya Ini Bapak putri Ini padahal Belum gitu lho Belum Padahal belum dibalik Dia udah tau Mbak putri lho Perlahanannya apa Bener 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 Maka lemuh Betul pak Betul pak Betul pak Betul pak Betul Pak putri Pak putri Pakai kalung ya pak Ada kalung Pakai kalung Pakai kalung Betul Oke Buat yang gak percaya Ini gak janjian dong Bistu omong gak paskan Gak janjian pak Gak janjian Ini adikku lho pak Oh iya Adik kandung pak Yuk kita mau Ke belakang ya pak Saya penasaran sama sosok noni Ini pak Noni Irlanda ya Mungkin Kalau buat orang awam Mikirnya Wah Belum tentu yang digambar Wisnu itu bener Nah yang paling seru itu adalah Ketika mendapatkan afirmasi dari Orang yang memang sudah tahu Si bapak Langsung bilang betul sekali Keren sih Mantap Wisnu Hardana Agar afirmasi Bagus Mantap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pintu Ditarik lagi Di jambak Terus dipukul di bagian perut Kalau aku inget-inget lagi Kok Alhamdulillah aku gak apa-apa gitu Biru Memar-memar Tapi Kan kalau gitu bisa internal bleeding Atau apa gitu kan Jadi aku bersyukur banget Kayak Oh my God gak pernah ada yang retak Atau apa Cuman aku gak tahu ya Bagian kepala sini Cuman sampai Separa itu gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih